Kabar duka datang dari DJ Anggar Dimas, Sang Ibuda Trirahayu Setia Ningsih meninggal dunia. Diketahui Ibuda, Anggar Dimas menghembuskan dafas terakhirnya pada Rabu 17 April 2024 malam. Setelah kehilangan puteranya, Raden Adante Khalif Prabudio alias Dante, kini Anggar Dimas juga harus kehilangan Sang Ibuda untuk selama-lamanya. Mantan istri Anggar Dimas, Tamara Tia Semara diketahui juga menyempatkan diri untuk datang kerubah duka yang berada di kawasan Pangkalan Jati, Jener Redepok, Jawa Barat. Saat ditemui, Tamara Tia Semara mengungkapkan rasa dukanya atas meninggalnya mantan ibu bertuanya. Tak lupa Tamara Tia Semara juga meminta doa yang terbaik untuk Ibunda Anggar Dimas itu. Sayangnya Tamara Tia Semara tak bisa membeberkan soal penyebab meninggal ibu dari mantan suaminya itu. Yang mengatakan agar pihak keluarga Anggar Dimas lah yang menjelaskan soal penyebab tersebut. Lebih lanjut sebelumnya, nama Anggar Dimas dan Tamara Tia Semara sempat menjadi sorotan publik usai anaknya Dante yang meninggal lantaran diduga ditinggelamkan di kolam renang. Bahkan mantan kekasih Tamara Tia Semara, Yuda Arvandi juga ikut terseret dan ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Dante. Tak berhenti di situ, Tamara Tia Semara justru juga terkena ikbasnya. Pasalnya, Tamara dituding ikut terlibat dalam kematian Dante hingga dinilai tak berasa sedih setelah kehilangan sang anak. Terkait hal itu, Tamara Tia Semara memilih untuk tak menanggapi soal pemberitaan yang menyudutkan dirinya. Terima kasih telah menonton!